Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini kita akan membahas tentang masalah gagal bayar di aplikasi kredit pintar Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi galbe di kredit pintar Tentu tidak perlu khawatir yang berlebihan Kadang ada beberapa istilah juga yang bilang Gak usah dibayar kok kredit pintar lama-lama juga lunas dengan sendirinya Pertanyaannya adalah mungkin gak sih hal ini terjadi? Jawabannya mungkin, tapi bukan pasti Ya, maksudnya bagaimana? Karena perlu kita ketahui aplikasi pinjaman online itu punya yang namanya laporan ke OJK Dimana mereka harus melaporkan nasabah-nasabah yang gagal bayar Berapa jumlahnya, totalnya berapa Dan ya, semakin jelek, semakin buruk nasabah yang tidak membayar Atau semakin banyak yang galbay OJK akan melakukan audit atau memeriksa ulang secara menyeluruh terkait pinjaman online tersebut Artinya, mereka pasti akan tahu bahwa ya, kalau misalnya kredit pintar melakukan pelanggaran-pelanggaran Pasti akan terdeteksi Dan nama baik dari pinjol tersebut juga pasti akan ya bisa dibilang jadi buruk lah ya, gitu ya Jadi, semacam contoh, salah satu indikator yang mungkin sering banget kita dengar adalah TKB 90 Dimana disitu kita bisa lihat Selama 90 hari terakhir, berapa sih, berapa persen orang-orang yang bisa mengembalikan uangnya? Berapa persen nasabah yang galbay 90 hari sudah bisa menyelesaikannya? Kalau di atas 95 persen, artinya kredit pintar masih bagus Indikatornya masih dalam tahap normal menurut OJK Tapi, kalau dia sudah di bawah 95 persen, katakanlah 89 persen, 91 Nah, itu udah mulai red flag nih Udah mulai sesuatu, ya gimana sih SOP untuk nyairin uangnya? Gimana sih SOP A, SOP B, SOP C? Apakah ada yang dilanggar? Nah, itu adalah hal-hal yang harusnya membuat izinnya akan bermasalah Jika TKB 90 itu terus-terusan berada di ambang batasnya Nah, dengan demikian, ada kemungkinan bahwa pinjol-pinjol gak cuman kredit pintar aja Seperti katakanlah aku laku dan lain sebagainya Itu seringkali tiba-tiba utang kita lunas sendiri Tiba-tiba di slik OJK kok bersih Tiba-tiba kok di aplikasi tagihan yang gak ada Nah, itu memang nyata pernah terjadi Tapi ya gitu, gak bisa kita tahu pasti bahwa Oh, si A nanti bakal bersih Oh, si B nanti bakal bersih Gak bisa tahu seperti itu Jadi random Ya, kita pasti mereka punya pertimbangan sendiri lah ya Cuman disini kita harus tahu bahwa itu mungkin terjadi Kita tanpa bayar bisa otomatis lunas Tapi, ya kembali lagi Probabilitas Mungkin bisa dibilang sifatnya random Kalian beruntung gak bisa mendapatkannya? Itu sih pertanyaan yang paling utama Nah, karena kita sudah tahu bahwa yang namanya pinjaman online ini selalu mengikuti aturan juga Sudah ada prosedurnya, sudah ada SOP jelasnya Harusnya kita tidak perlu takut lagi ketika kita telat bayar atau gagal bayar Karena resikonya sudah jelas, resikonya sudah ada Bahwa resiko terberat gagal bayar pinjaman online adalah Sleek OJK atau di Blacklist BI Checking Dimana kita tidak akan pernah mampu lagi untuk mengajukan pinjaman Atau ya mungkin cicil-cicilan seperti rumah dan lain sebagainya Itu sih resiko yang paling besarnya Nah, kalian sanggup gak untuk menanggung resiko tersebut? Gak bisa nyicil rumah nantinya Gak bisa pinjam-pinjam lagi Kalau kalian sanggup, harusnya ini bukan sesuatu yang besar lagi Ya Bang, saya kan punya masa depan Saya kan pengen nyicil rumah nanti Pengen KPR rumah Ya, harus teman-teman selesaikan masalah pinjaman Sampai teman-teman ya Kalau gak beruntung ya Kalau kalian gak beruntung Utang kalian gak kena pemutihan Utang kalian gak auto lunas di kredit pintar Ya mau gak mau teman-teman tetap harus bayar Itu kalau kalian butuh buat nyicil rumah suatu saat nanti Kalau tidak ya gak usah dipikirin dulu Kalau kalian masih Wah, saya mah dalam waktu 5 tahun ke depan 10 tahun ke depan Kayaknya gak ada deh Wacana buat nyicil rumah atau pinjam-pinjam lagi Yaudah, harusnya ini bukan sesuatu yang besar buat kalian Ya Bukannya saya ngajarin buat teman-teman untuk galbay Bukannya saya ngajarin buat teman-teman untuk Tidak membayar hutangnya Enggak Tapi lebih kepada Coba dipertimbangkan lagi Apakah ada prioritas lain yang lebih penting Dibandingkan harus mengorbankan prioritas tersebut Untuk bayar pinjolnya Karena ya siapa tau kan Kalian harus bayar sekolah anak Bayar biaya pengobatan Dan lain sebagainya Nah, kalian korbankan itu semua untuk bayar pinjol Biar untuk ngerawat pinjol tersebut Biar kalian gak galbay Sedangkan kehidupan kalian nanti akan kacau Karena uangnya udah kepake buat bayar pinjol Ya sama aja bohong Kalian pasti ya Pasti nanti akan melakukan pinjaman lagi Untuk menutupi itu semua Jadi yang gak akan selesai-selesai nih Ini akan terus-terus berulang-berulang dan berulang Dan itu saya sangat-sangat tidak merekomendasikan Udah deh Fokus aja pada apa yang teman-teman kerjakan sekarang Insya Allah pinjol itu bukan sesuatu yang besar Teman-teman kalau masih takut Masih ragu Masih gampang gelisah Gampang panik Coba untuk terus belajar Tentang masalah pinjaman online Baca masalah POJK Baca masalah hukum Kalau tidak bayar hutang itu apa Karena ini semua perdata Harusnya tidak akan berdampak yang luar biasa buat kalian Ya kalian bukan pengusaha Kalian bukan punya aset miliaran Toh kalian juga ya memang benar-benar tidak mampu untuk membayarnya Harusnya bukan sesuatu yang besar Untuk teman-teman pertimbangkan Ya Intinya Fokus dulu pada apa yang kerjakan Perbanyak doanya Perbanyak ibadahnya Ikhtiarnya selain ikhtiar duniawi Juga ikhtiar akhirat juga dikencengin Siapa tahu dari sini Kalian diberikan kemudahan rezeki Dikasih Gambaran-gambaran Atau petunjuk harus ngapa-ngapain Nah ini kan sesuatu yang Nggak akan pernah kalian dapatkan Jika kalian terus berkelut Digali lubang dan tutup lubang Ya Terus pasrahkan semuanya sama Allah Minta perlindungan sama Allah Terus Pokoknya fokus aja lah Fokus aja pada kehidupan kalian Sambil niatkan dalam hati Untuk membayar di kemudian hari Ya itu insya Allah pasti akan ada jalan Entah itu auto lunas kek Entah itu kalian dapat rezeki kek Entah dapat pekerjaan baru kek Ya kita lihat saja Yang penting ya kita Jalani aja semuanya Dengan berpikiran yang positif Jangan mau diombang ambing sana sini Jangan mau dihasut Jangan mau juga ditakut-takuti Ya Terima kasih Mohon maaf jika ada salah-salah kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!